Intro Halo apa kabar pemikir saya? Kita berjumpa kembali dalam program Mingguan Dunia Kita, Produksi Vio Indonesia. Kali ini kita datang ke pusat kota Washington DC, di McPherson Square, yang dikelilingi banyak sekali lembaga amal. Saya Ryo Tosikal dan Aryat Nebudianto. McPherson Square ini merupakan salah satu kawasan di pusat kota Washington DC, di mana banyak sekali terdapat kantor-kantor atau organisasi untuk badan amal. Dan ini juga sehubungan dengan National Volunteerism Month atau Bulan Kesukarelawanan di Amerika Serikat. Pekan dan Bulan Kesukarelawanan ini dicanangkan untuk menghargai orang-orang yang sudah memberikan kontribusi, waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu masyarakat ya. Termasuk juga mendorong masyarakat yang belum pernah jadi sukarelawan untuk turut menyumbangkan. Betul. Di tahun 2015, Pemirsa, tercatat sekitar 62 juta warga Amerika yang menyumbangkan waktunya untuk tenaga sukarela. Dan ini bisa dikatakan senilai 184 miliar dolar Amerika kontribusi. Besar sekali. Tapi trennya sebetulnya turun. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, itu hampir 30 persen masyarakat Amerika melakukan volunteerism, tapi ke sini jadi turun ke 26 persen. Ya, 25-26 persen. Nah, Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana warga imigran melakukan berbagai macam aktivitas untuk membantu sesama imigran, terutama mereka yang mengungsi dari negara lain. Sahar, 11 tahun, dan saudara-saudaranya tengah menyiapkan apartemen yang akan jadi rumah bagi pengungsi Ethiopia. Sahar dan keluarganya juga lah pengungsi. Mereka datang dari Afganistan beberapa bulan silam dan tinggal di satu apartemen dekat sini, yang sudah diisi perabotan ketika mereka datang. Para sukarelawan ini mengatakan ingin membalas budi yang mereka terima. Program penempatan pengungsi ini dikelola LSM di negara bagian Maryland, KindWorks. So, we work with the resettlement agencies, we find out from them which family is arriving when, and then we reach out to our members. We have over 1,000 people on the KindWorks email list, and we send out a sign-up sheet listing over 150 items that we need. Everything that makes a home a home. Sejauh ini, KindWorks telah menyiapkan 17 apartemen bagi pengungsi dari Afganistan, Suriah, dan negara-negara Afrika. We are able to have been able to harness so much love and interest and care from Americans who know that these refugees are coming, and they want them to feel welcome, and people keep giving, which is so meaningful. Apartemen ini siap dan menunggu digunakan penghuninya yang akan datang beberapa hari lagi untuk memulai hidup baru. Dari Riverdale, Maryland, VOA. Pemirsa Public Parks atau taman umum seperti Macpherson Square ini merupakan salah satu tempat di mana banyak sekali warga Tunawis merupuk kumpul yang walaupun mereka berhak mendapatkan perlindungan di shelter atau tempat penampungan, tapi selama pagi hari hingga sore hari mereka harus keluar dari shelter. Betul, bicara soal penampungan bagi para Tunawis ma, banyak veteran militer Amerika yang turun ikut serta menyumbangkan tenaga untuk pekerja bakti merenovasi penampungan buat veteran lain. Ini sebagai ungkapan rasa syukur mereka. Relawan menunjukkan rasa terima kasih pada para veteran atas pengabdian mereka dengan membenahi gedung apartemen di Tenggara Washington ini. Pusat veteran ini merupakan klinik sekaligus rumah bagi veteran yang sedang kesusahan, seperti veteran Vietnam, Laroy Smith. Laroy mengatakan dia bukan Tunawisma, tapi Terry yang menggambarkan dirinya sebagai veteran dari Tunawisma mengatakan program pemerintah seperti ini menyelamatkan hidupnya. Bantuan datang dalam bentuk keterampilan kerja dan rumah. Banyak veteran yang berperan untuk Amerika kembali pulang ke dalam budaya yang menstigma mereka yang meminta pertolongan. Penyelanggara mengatakan program ini membantu semua. Bagi warga Amerika, kegiatan seperti ini tidak hanya untuk merefleksikan pengorbanan dan pengabdian para prajurit, tapi juga kekuatan masyarakat Amerika. Dari Washington, tim VOA. Ya, pemirsa, masih ada sejumlah liputan lainnya tentang kesukarelawanan di Amerika Serikat yang akan kami bawakan, tapi sekarang istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita.